Pemuda Korea Utara telah menunjukkan cara unik untuk mengekspresikan jiwa patriotisme mereka. Sebuah kelompok pemuda sepakat menyumbangkan peluncur roket kepada militer sebagai bentuk kontribusi untuk melindungi negara. Pada Rabu 7 Juni, Kantor Media Nasional Korea Utara, KCND, melaporkan bahwa Persatuan Anak Korea atau Korean Children's Union, KCU, sebuah kelompok pemuda politik, menyampaikan sumbangan peralatan militer ini saat merayakan hari jadinya yang ke-77 pada hari Selasa 6 Juni. KCU terkenal dengan anggotanya yang mengenakan shawl berwarna merah dan didirikan untuk mempromosikan ideologi politik Korea Utara, termasuk paham Juche, yang menekankan kemandirian. Perayaan hari jadi KCU pada hari Selasa juga dihadiri oleh pejabat senior Partai Buruh, menunjukkan kedekatan kelompok ini dengan pemerintah. Sayangnya, KCND tidak memberikan rincian mendetail mengenai bagaimana KCU berhasil mengumpulkan dana untuk memperoleh peralatan militer yang mereka sumbangkan kepada negara. Peluncur roket yang disumbangkan diberi nama, Sonyeon, yang memiliki arti anak laki-laki. Dalam beberapa bulan terakhir, Korea Utara telah meningkatkan upaya propaganda dan pesan publik untuk menghidupkan semangat nasionalisme di tengah berbagai krisis yang terjadi. Tindakan pemerintah Pyong yang mencapuk pementasan aksi unjuk rasa yang mencolok, termasuk pembakaran patung pemimpin Korea Selatan dan Amerika, sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas militer kedua negara di semenanjung Korea. Meningkatnya intensitas latihan militer AS dan Korea Selatan diduga sebagai respons atas peningkatan uji coba rudal balistik Korea Utara. Langkah Korea Utara ini secara luas dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Pekan lalu, Korea Utara mendapat kecaman internasional karena berusaha meluncurkan satelit mata-mata pertamanya menggunakan teknologi rudal balistik, meskipun roket beserta muatannya jatuh ke laut. Pekan lalu, Korea Utara Pekan lalu, Korea Utara